Siapa yang tidak mengenal Bagong Kusudyaria? Seorang penari, koreografer, pelukis, dan aktor Indonesia. Beliau telah melahirkan banyak karya berupa sketsa, lukisan, dan berbagai macam tarian. Bagong lahir hari Selasa Keliwon tanggal 9 Oktober tahun 28, 19 hari sebelum Sumpah Pemuda. Dia lahir dari ayah yang bernama Raden Bekelatma Yondro Sentono dan ibu yang bernama Sitya Minah. Bagong merupakan anak kedua. Saudara kandung lainnya adalah Kus Sumarbira, Handung Kusudiyarsana, dan Lilut Kusudiyarto. Latar belakang keluarga Bagong memiliki garis lingkaran kebangsawanan Kraton, Yogyakarta. Ayahnya adalah putra dari GPH Jumina yang merupakan kakak Sri Sultan Hamengkebuono VIII. Walaupun lahir dari keluarga Ningrat, keluarga tersebut harus menghadapi kenyataan hidup yang sulit akibat dari hukuman kurantil yakni sejenis hukuman pengasingan atau kurungan rumah. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Kraton Yogyakarta kepada Jumina karena putra mahkota Sri Sultan Hamengkebuono VII melakukan pembelotan. Ayahnya yang pelukis wayang dan penulis aksara Jawa kurang mampu menopang kehidupan keluarga. Bagong harus melakoni berbagai pekerjaan seperti menambal ban dan jadi kusir andong. Bagong menikah dengan perempuan bernama Sutina. Dari pernikahannya tersebut, Bagong punya tujuh anak. Tiga anak dari Bagong terjun ke dunia seni yaitu Otok, Bimas Sindarta, Butet, Kertarajasa, dan Yaduk Feryanto. Otok merupakan musisi gemelan yang juga belajar melukis secara otodidak. Salah satu lukisannya berjudul di bawah kekuasaan gareng, Butet, Kertarajasa, merupakan seorang pemain teater sekaligus pelawak yang dikenal luas oleh masyarakat. Kini, Butet menjadi orang yang memimpin pada epokan seni Bagong Usu Yarya. Sedangkan Yaduk Feryanto merupakan salah satu anggota dari kelompok musik kua etnika, musik humor, sinten ramen, dan teater gandrik. Yaduk bahkan menggarap musik untuk sinetron, jingle iklan, musik untuk pentas teater, dan lainnya. Setelah meninggalnya Sutyana, Bagong menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yuli Sri Hastuti. Bagong menikahi Yuli pada tahun 2003, yakni setahun setelah dirinya. Bagong telah banyak menggelar pameran semasa hidup. Selain pameran tahun 1962, pada tahun-tahun berikutnya dia semakin banyak menggelar pameran. Bagong pernah melaksanakan pameran bersama di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Pasar, kurun waktu 1971 hingga 1972. Dia pernah menyelenggarakan pameran lukisan cat minyak dan batik di Surabaya. Beberapa pameran Bagong juga disponsori oleh Dewan Kesinian Jakarta, yakni Pameran Besar Sin Lukis Indonesia tahun 1972, 1974, dan 1976. Dirinya juga pernah menyelenggarakan pameran tunggal tahun 1975 dan 1978. Bagong bahkan pernah menggelar pameran di luar negeri, yakni di Singapura dan Kota Roma, Italia tahun 1971-1972. Selanjutnya, tahun 1973, pameran di Belanda, Italia, Meksiko, Argentina, Uruguay, dan Jerman Barat. Bahkan, pameran lukisan cat minyak dan batik yang pernah diselenggarakan di Surabaya juga pernah dibawa ke Leiden, Belanda. Bahkan, pameran lukisan cat minyak dan batik yang pernah diselenggarakan di Surabaya.